Intro Untuk memulai praktek berbicara bahasa Inggris Akan lebih baik kita bayangkan diri kita dalam sebuah simulasi Dimana kita diharuskan berbicara Ini akan membantu kita untuk berpikir kreatif Untuk terus menggunakan bahasa Inggris Mulai dari hari ini Mulai dari diri sendiri Dan mulai dari sekarang Kali ini Jason akan ajak kalian praktek Untuk bahasa Inggrisnya saat berbelanja Ouch, I decided to go shopping this afternoon Ouch, aku memutuskan belanja siang ini Ini adalah niat yang bisa kita ucapkan Kalau kita punya keinginan untuk belanja Niatnya lebih kepada beli sesuatu ya Cuman kadang ada beda juga loh Kita niatnya ke toko Buat liat-liat doang Aku juga suka banget liat-liat Aku bisa habiskan waktu 2 jam lebih melakukannya Window shopping berarti kita gak niat beli Cuma lihat barangnya aja yang dijual Ada juga seperti ini Different stores offer the same goods with a different price So I shop around to get the cheapest price Toko-toko yang berbeda menawarkan dagangan yang sama dengan harga yang berbeda Jadi aku membandingkan dulu untuk dapat harga yang paling murah Artinya shop around Kita mencoba mencocokkan harga di berbagai toko yang berbeda Buat sobat irit pasti sedang gak asing ya So jadi kalian bisa bedakan 3 aktivitas belanja berikut Go shopping, window shopping, and shop around For preparing to go shopping Kita mesti siapkan apa saja yang bisa kita bawa saat mau belanja I bring cash I bring cash Aku bawa uang tunai I save money in the wallet Aku simpan uang di dompet Untuk pengetahuan saja Wallet itu biasanya untuk jenis dompet pria Untuk perempuan kita lebih pakai purse I put some money in the purse Aku taruh uang di dompet Mungkin yang ngomong perempuan Oke, sekarang kita bayangkan Kita mau mencari toko yang bagus Buat membeli makanan binatang atau perlengkapannya Ini hanya simulasi Kamu bisa tanya sama orang Dengan beberapa ekspresi berikut Where can I get the nearest pet shop? Dimana saya bisa temukan toko binatang terdekat pak Gitu, misal contohnya Where can I get the nearest pet shop? Where can I get the nearest pet shop? Where is the nearest pet shop? Where is the nearest pet shop? Can you direct me to the nearest pet shop? Can you direct me to the nearest pet shop? Is there any pet shop around here? Is there any pet shop around here? Jawabannya bisa beragam sih It's at downtown It's at downtown You will get pet shop after the second traffic lamp had You will get pet shop after the second traffic lamp had Sekarang kita bisa bayangkan dengan barang yang berbeda Kita mau cari kawas di toko Beberapa pertanyaan dari penjaga toko Bisa jadi seperti ini Saat melihat kamu masuk sana May I help you? Can I help you? What can I do for you? What can I do for you? Can I help you find something? Can I help you find something? Kita bisa menjawabnya dengan beberapa ekspresi berikut I am looking for t-shirt with black and white strips I am looking for t-shirt with black and white strips I am trying to find sneakers please I am trying to find sneaker please Could you please tell me where I can find sneaker's rack? Could you please tell me where I can find sneaker's rack? Do you sell t-shirt with black and white strips? Do you sell t-shirt with black and white strips? Where is the rack of shoes? Where is the rack of shoes? Setelah kita dapatkan tempat barang yang kita cari Biasanya dikatakan penjual atau penjaganya seperti ini Kamu pun bisa memberikan tanggapan dengan berbagai macam ekspresi How much is this? Atau Bedanya pertanyaan pada this dan this terletak pada objeknya This untuk benda tunggal seperti satu kawas This untuk sepasang sepatu yang berjumlah dua buah Jadi beda ya Satu untuk tunggal, satunya untuk jama Do you have this in another color? Do you have this in another color? Do you have this in another size? Do you have this in another size? I like this one I like this one I like this ones I like this ones It is too expensive. Do you have the same t-shirt with the cheaper price? It is too expensive. Do you have the same t-shirt with the cheaper price? Any discount for this item? Where could I try it on? Where could I try it on? Ini bisa kita pakai, misal kita mau mencoba barang kayak kaosnya, kita coba deh fit atau enggak di badan kita. Jika sudah cocok, bisa kita ungkapkan ekspresi berikut. I'll take it. Saya ambil ini ya. Untuk pembayaran, penjaga atau penjualnya mungkin akan mengucapkan beberapa ekspresi berikut. How would you like to pay? Will this be all? Will this be all? The total is? The total is? Untuk pembayaran, kita bisa melakukan beberapa ungkapan. Do you take credit card? Do you take credit card? Could I pay this one back? I think I changed my mind. Could I pay this one back? I think I changed my mind. I'll pay in cash. I'll pay in cash. That's all. That's all. Could I get cash back for the purchase? Could I get cash back for the purchase? Could I get cash back for the purchase? Any guarantee? Any guarantee? Thanks. So, jadi inilah beberapa ekspresi yang bisa kita gunakan saat kita mau berlatih berbicara bahasa Inggris dalam situasi tertentu, terutama saat kamu ingin belanja. Karena aku tahu, kalian belanja hampir setiap hari. Jadi, kalian bisa praktikin ini setiap hari juga. Dan tentunya, Jusin harap ini bisa membantu kalian untuk menambahkan kemampuan, kepercayaan diri dalam berbicara bahasa Inggris. So, thanks a lot for watching. I hope you enjoy your day and happy shopping. Thanks a lot. See ya, international and sociable people. I hope you enjoy your day and happy shopping. Bye. 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 Bye.